DPD Perindo Kabupaten Luhu telah mendaftarkan bacalegnya di KPUD. Ketua DPD Perindo, Andi Adama, mengantarkan langsung berkas bacaleg yang mereka usung. Andi Adama mengaku, berkas bacaleg mereka sudah diterima oleh KPU Luhu. Alhamdulillah, sudah diterima oleh KPU. Setelah diperiksa, sudah lengkap semua berkas pengajuan bacaleg kami, jelasnya, Minggu 14 Mei 2023. Dirinya menambahkan, pihaknya menyeleksi betul komposisi bacaleg mereka. Perindo tidak kesulitan dalam mencari bacaleg, setelah perubahan dapil menjadi delapan. Bahkan kami seleksi betul, siapa yang kami pasang di komposisi bacaleg, ujarnya. Latar belakangnya pun beragam, ada pengusaha, ada purnawirawan, dan ada juga tokoh masyarakat, sambungnya. Kata Andi Adama, Perindo Luhu menargetkan merebut kursi pimpinan DPRD. Kami harap semua dapil bisa terisi semua, sehingga kami berharap bisa menjadi unsur pimpinan yakni ketua DPRD, tutupnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bahkan kami seleksi orang-orang yang potensial, karena kami dari Perindo ini menuju arah jamanan di luar. Untuk kuota 30 persen, Pak, apakah sudah terpenuhi juga, Pak? Terpenuhi bahkan ada dapil lebih. Oh, dapil. Itu dapil berapa, Pak? Di dapil satu lebih. Latar belakang bacaleg Perindo ini selain politisi, apa saja, Pak, yang ada? Dia pengusaha, ada pensiunan, ada memang tokoh masyarakat yang memang mau menjadi anggota DPRD. Target ke depan, Pak, untuk Perindo Luhu apa ini, Pak? Sekarang kami wakil ketua satu dan empat dapil berusaha terisi semua. Dan saya punya keinginan bagaimana ini, empat dapil berusaha terisi semua. Dan kami bisa usul pimpinan ketua DPRD. Oke.